Salah satu pembaruan yang paling mencolok dari Mitsubishi New Cold L300 ini adalah mesin diesel yang menggunakan standar emisi Euro 4 Jika dibandingkan dengan model sebelumnya yang menggunakan standar Euro 2 Mobil terbaru ini menghasilkan gas buang yang lebih ramah lingkungan dan konsumsi bahan bakar lebih irit Tapi penggunaan mesin diesel standar terbaru ini menimbulkan pertanyaan bagi konsumen, terutama yang tidak tinggal di kota besar Bagaimana dengan penggunaan bahan bakar minyak yang belum tentu tersedia? Lalu apa saja yang ditawarkan dari Mitsubishi New Cold L300 yang menggunakan standar emisi Euro 4 ini? Dan kenapa bisa laku keras? Berikut ulasannya dari kami Halo semua selamat datang di channel Oblitz Setelah eksis selama sekitar 40 tahun lamanya PT Mitsubishi Motor Krama Yuda Sales Indonesia resmi meluncurkan generasi terbaru New Cold L300 di Indonesia Peluncuran olsapak dengan standar emisi Euro 4 ini mengusung tagline Super Launch Yang sesuai dengan reputasi L300 yang telah dikenal masyarakat di Indonesia Untuk versi Euro 4 ini, olsapak juga dibekali mesin baru 2268cc-nya dengan kode 4N14 Mesin ini berkonfigurasi DOHC 4 silinder inline direct injection intercooler common rail turbocharger Menghasilkan tenaga 99,25 PS pada 3500 RPM Dan torsi 200 Nm di 1000 sampai 3500 RPM Sehingga ada kenaikan sekitar 40% lebih besar dari model sebelumnya Dengan pembaharuan di sisi dapur pacu Kini New L300 telah memenuhi regulasi pemerintah Indonesia mengenai standar Euro 4 Untuk memastikan mesin dalam performa terbaik dengan kinerja yang optimal Dan memberikan torsi lebih besar dan bertenaga dengan gas buang standar Euro 4 MMKSI merekomendasikan penggunaan bahan bakar berstandar Euro 4 New Colt L300 kini hadir dengan ukuran kargo 8% lebih luas Atau lebih panjang 200mm menjadi 2630mm Sehingga lebih unggul dan menguntungkan pengusaha dari sisi kapasitas daya angkut Penyegaraan New Colt L300 juga dilakukan pada sisi kenyamanan interior Tampilan eksterior dan juga pilihan varian Interior L300 kabinnya terasa luas dan lega Karena mendapatkan ubahan dengan posisi kabin lebih tinggi 100mm Ini memberikan rasa aman untuk konsumen dengan visibilitas yang lebih baik Selanjutnya desain speedometer baru dan juga pegangan pintu baru serta posisi speaker yang baru Pada sisi eksterior, New Colt L300 mendapatkan penyegaran tampilan dengan desain bumper baru Dan juga desain grill baru dengan porsi aksen krom yang lebih banyak Kemudian untuk perawatan kendaraan dapat dilakukan di lebih dari 300 jaringan bengkel di lar resmi Dan ketersediaan suku cadang di lebih dari 3500 outlet suku cadang yang tersedia di seluruh Indonesia Hal ini menjamin ketahanan kendaraan seperti yang telah dikenal pada El Sapek dari model sebelumnya Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari Mitsubishi New Colt L300 yang menggunakan standar emisi Euro 4 ini? Apakah dari penonton kami ini sudah ada yang membelinya? Mohon sampaikan di kolom komentar Terima kasih telah menonton!